When they're down, when they are tested, they find a way to it. It is over. West Ham United will not be in a European final. It is Eintracht Frankfurt's night. West Ham membersihkan nama baiknya di laga final kontra Fiorentina kemarin. The Hammers berhasil keluar sebagai juara Conference League musim 2022-2023 setelah mengatasi perlawanan sengit La Viola dengan skor 2-1. Raihan gelar ini setidaknya bisa jadi pelipur lara setelah musim yang buruk di Liga Inggris. Ada rekor yang tercipta di balik kemenangan itu. Setelah menjuarai Conference League, salah satu back West Ham, yakni Emerson Palmieri mendapat predikat sebagai pesepak bola pertama yang menjuarai semua trofi kompetisi Eropa. Catatan menarik ini tak didapat Emerson secara instan. Suka duka pun mengiringi sang pemain meraih rangkaian gelar tersebut. Untuk yang belum mengenal Emerson Palmieri, ia adalah pemain yang cukup unik. Meski lahir di Brazil, Emerson merupakan warga negara Italia. Jadi tak heran apabila ia memulai karir Eropa melalui klub-klub Italia. Emerson sendiri merupakan talenta binaan klub lokal Brazil, Santos. Setahun membela tim utama Santos, ia dipinjamkan ke Palermo pada tahun 2014. Nah, ketika menjalani masa peminjaman di Palermo itulah, bakat Emerson mulai menarik beberapa klub seri EA. Kecepatan dan etos kerja yang terlihat dalam transisi bermain telah menembus publik Italia kala itu. Namun, AS Roma jadi yang terdepan untuk mengamankan jasa back kiri tersebut. Emerson bergabung Roma dengan status pinjaman tahun 2015. Semusim menjalani masa peminjaman, Jialo Rossi puas dengan performa Emerson. Sebagai pelapis dari Lucas Dean, ia tampil apik. Emerson bahkan mencatat satu gol dalam sembilan penampilan. Akhirnya pada tahun 2015, Roma mempermanenkan Emerson dengan biaya 2 juta euro. Di musim keduanya, ia menggantikan peran Lucas Dean yang memutuskan hengkang ke PSG. Ia tampil cemerlang. Sebagai back sayap, posisinya hampir tak tergantikan hingga akhirnya ia mengalami cedera ligamen menjelang akhir musim 2016-2017. Karena cedera itu, ia melewatkan sebagian besar pertandingan musim 2017-2018. Meski cedera sepanjang musim 2017-2018, pelatih Chelsea saat itu, yakni Antonio Conte, paham betul kualitas Emerson. Conte akhirnya mendatangkan Emerson sebagai pesaing Marcos Alonso. Langkah ini dilakukan karena Chelsea baru saja melepas Baba Rahman ke Schalke sebagai pemain pinjaman. Di sinilah sejarah itu dimulai. Bermain untuk klub yang tampil di berbagai kompetisi, baik domestik maupun Eropa, membuat Emerson mendapat banyak menit bermain. Karena Conte tak mau membebani Alonso untuk selalu tampil di setiap pertandingan yang dimainkan Chelsea. Emerson diberi jatah main di Europa League. Pembagian Conte cukup adil. Emerson hampir tak tergantikan dan mencatatkan 11 penampilan di Europa League musim 2018-2019. Kontribusi golnya memang sangat minim, tapi asisnya kepada Oliver Giroud kalah menghadapi Arsenal di partai puncak, jadi momen paling penting di turnamen tersebut. Chelsea menang telak 4-1 atas rival sekotanya itu. Dengan hasil tersebut, Emerson berhasil meraih trofi Eropa pertamanya sekaligus trofi Europa League ke-2 untuk The Blues. Setelah kemenangan ini, trofi Emerson mulai mengalir deras. Menjuarai Europa League membuat Emerson CS berlaga di Liga Champions musim 2019-2020. Kursi kepelatihan berganti ke tangan Frank Lampard justru membuat Chelsea tak berdaya di kompetisi Eropa. Perjalanan Chelsea harus terhenti di babak 16 besar karena kalah telak dari Bayern München. Meski demikian, karena Chelsea finish di urutan keempat kelas main akhir Liga Inggris musim 2019-2020, mereka berhak tampil lagi di Liga Champions musim depan. Ini jadi kesempatan kedua Emerson untuk membawa pulang trofi Eropa keduanya. Dan nampaknya Tuhan mengijabah doa-doa Emerson. Pada awalnya, Emerson masih jadi pilihan utama Lampard di Liga Champions. Tapi ketika Lampard dinilai tak cukup baik dan akhirnya dipecat, Emerson bukan lagi pilihan utama sang pelatih baru Thomas Tuchel. Karena Tuchel merasa Chilwell lebih siap, Emerson sama sekali tak mendapat kesempatan. Akhirnya, Emerson harus melihat Chelsea melangkah hingga final dengan mengalahkan tim-tim macam Atletico Madrid, Porto, hingga Real Madrid dari bangku cadangan. Menantang Manchester City di final, Emerson tetap tak jadi pilihan Tuchel. Cukup mengecewakan, tapi Emerson tetap menerima kebutuhan tim jadi yang paling utama. Melewati pertandingan yang ketat, akhirnya Chelsea berhasil mengalahkan City dengan skor 1-0. Meski tak bermain di hampir separuh jalannya kompetisi, Emerson tetap memenuhi syarat untuk menerima medali juara Liga Champions 2020-2021. Trophy tersebut jadi trofi Eropa kedua Emerson bersama Chelsea. Tidak puas dengan dua trofi, Emerson Palmieri melanjutkan kegemilangannya di level internasional. Kealian dan sedikit keberuntungan membuatnya menjadi bagian integral dari kesuksesan tim Nas Italia di Euro 2020. Lagi-lagi, awalnya Emerson bukan pilihan Roberto Mancini di Euro, tapi semua berubah di laga kontra Belgia. Memasuki babak perempat final, Italia dipertemukan dengan tim kuat Belgia. Seperti biasa, Mancini lebih memprioritaskan Leonardo Spinazzola di sektor back sayap kiri. Namun, Dewi Fortuna sedang tak bersama Spinazzola. Ia justru mengalami cedera parah, tendon Achillesnya putus dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Emerson lah yang menggantikan peran Spinazzola di sisa laga. Karena Spinazzola harus meninggalkan venue turnamen lebih cepat dari rekan-rekannya. Emerson lah yang melanjutkan perjuangan rekannya itu. Ia jadi pemain utama di dua laga sisa menghadapi Spanyol dan Inggris. Meski bermain di markas tim Nas Inggris, yakni Wembley Stadium, Emerson CS tak gentar. Mereka menunjukkan semangat api membara. Para pemain Italia bahkan menyanyikan lagu kebangsaan dengan lantang untuk menggetarkan mental lawan. Laga berjalan alot sehingga Italia harus menuntaskan perlawanan Inggris melalui babak adu tos-tosan. Emerson membawa pulang trofi Euro 2020. Tak sampai di situ, 2021 memang jadi tahunnya Emerson. Chelsea sebagai juara Liga Champions harus menghadapi Villarreal yang berstatus juara Europa League di musim yang sama di laga UEFA Super Cup. Chelsea memenangkan laga tersebut melalui drama adu penalti. Jadi di tahun 2021, Emerson mengantongi tiga trofi Eropa sekaligus. Sayangnya, prestasi tersebut tak cukup meyakinkan bagi Thomas Tuchel. Menurut pelatih asal Jerman itu, kualitas Emerson tak pernah lebih baik dari Ben Chilwell. Toh, Chelsea juga mendatangkan Mark Kukurea dari Brighton jadi klub tanpa ragu untuk melepasnya ke West Ham awal musim 2022-2023. Tapi yang namanya rejeki bisa datang dari mana saja. Bermain di klub papan tengah macam West Ham, Emerson menjuarai UEFA Conference League, kompetisi kasta ketiga di Eropa. Kita semua tahu, skuad asuhan David Moyes bukan unggulan di Liga Inggris musim ini. Namun, Emerson CS memberikan pembuktian di Eropa. Meski sempat terseok-seok di papan bawah, Emerson jadi saksi di mana The Hammers berjaya di kompetisi Eropa. Kemenangan atas Fiorentina di final membuat nama Emerson masuk di buku rekor. Ia jadi pesepak bola pertama yang menjuarai lima kompetisi Eropa baik di level timnas maupun klub.